ini dia teman-teman sayur lodehnya udah maten ya ini tadi masaknya sangat gampang banget cuman dicemplung-cemplung aja namun rasanya sangat istimewa ya temen-temen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya wahyuni family di video kali ini ya temen-temen saya mau bikin resep membuat sayur lodeh ya dari kali ini bumbunya aku pakai bumbu yang instan aja ya temen-temen dari bambu ya maksudnya merek bumbu gitu ya bukan indofood aku aku pun juga pakai bahan seadanya ada tahu bumbu kemudian tempe setengah papan terong satu buah kemudian santan karas satu bungkus ya kalian kalau suka boleh pakai dua atau tiga bungkus ya temen-temen kemudian ada cabai ini cabai hijau sama merahnya ini cabai rawit ya aku utuhin aja kemudian cabai hijau besarnya aku iris tipis-tipis ini tadi ada lima kalau nggak salah ya temen-temen 5 buah cabai hijau besar kemudian satu sudah makan udah merpon ini boleh di skip ya kalau ada yang alergi kemudian ini namanya lengkuas sama daun salam kering ya temen-temen dan nanti aku tambahin sedikit gula pasir karena bumbu instan ini udah rasanya udah pas ya temen-temen nggak perlu ditambahin apa-apa sih sebenarnya oke sekarang kita langsung memasaknya ya kita potong-potong dulu tempe dan tahunya sama terong selamat menikmati 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 Hai ini cara masaknya cukup sederhana tidak perlu diulek-ulek rasanya juga enak banget loh Oh iya tadi aku tambahin sedikit air karena rasanya agak keasinan ya temen-temen karena bumbu instan tuh agak asin ya mungkin biar awet gitu tahan lama aku tambahin sedikit gula sama santan ya temen-temen ini masukinnya terakhir aja santanya suka-suka ya bisa ditambahkan satu atau kedua saset ya kalau saya enggak terlalu suka sama santan enggak terlalu suka kental jadi saya sukanya yang yang ringan-ringan gitu ya temen-temen jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel wahyuni family mohon dukungannya dengan cara like share dan subscribe ya temen-temen dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih ini biar temen-temen sayur lodehnya udah maten ya ini tadi masaknya sangat gampang banget cuman dicemplung-cemplung aja namun rasanya sangat istimewa ya temen-temen sedap dan bumbunya tuh pas banget ya temen-temen jadi enggak perlu nambahin apakah cuman aku tambahin sedikit gula pasir aja nah ini dia temen-temen sayur lodehnya udah mateng ya tadi cara masaknya cukup mudah banget dan bahannya juga seadanya enggak enggak bingung nyari ya enggak ribet cukup dicemplung-cemplungin aja udah mateng dan rasanya pastinya mantap ya temen-temen ini tinggal disajikan sama nasi atau lauk oke terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat mencoba ya selamat menikmati